Anggota sebuah pusat kebugaran di Scarsdale, New York menolak bila tempat fitness kembali ditutup dengan pengetatan PSBB di negara bagian tersebut. Tapi kebanyakan pemilik pusat kebugaran akan menaapi keputusan pemerintah daerah sambil juga beradaptasi. Beralih ke online untuk bertahan juga dilakukan seorang pelatih dan pemilik pusat kebugaran di San Francisco, negara bagian California. Beralih kebanyakan pemilik pusat kebugaran dan pemilik pusat kebugaran dan pemilik pusat kebugaran. Tapi ada yang hilang dengan kelas online saja. Bersihan oleh kain adalah pemilik pusat kebugaran dan pemilik pusat kebugaran di rumah yang berasal tersebut. Bagaimana dengan betul-betulnya beradaan berbeda kebugaran yang tidak akan berlampu. Jadi, semua ini memiliki kebanyakan kebanyakan datang-betulnya berpokong akan berlampu pada pemilik pusat kebugaran. Pandemi memang membuat ruang keluarga di Amerika Serikat akhirnya berubah menjadi ruang multifungsi. Menjadi tempat bekerja dan juga belajar bagi yang punya anak dan juga sebagai tempat kebugaran pribadi. Tapi analis meragukan apakah setelah pusat kebugaran bisa aman dibuka kembali selepas pandemi, apakah peralatan-peralatan yang sudah terlanjur dibeli selama lockdown akan dipertahankan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.